Yang paling mengejutkan adalah data terbaru yang kita dapat hari ini. Di sini disebutkan pekerjaan Joko Chandra adalah konsultan Biro Koordinator Pengawas PPNS Baris Krim, Polri. Bayangin, seorang buronan, buronan kakap, koruptor yang paling dicari, itu menjadi konsultan Baris Krim. Dari penelusuran Indonesia Police Watch, rupanya kasus Joko Chandra ini makin melebar kemana-mana. Muncul data-data baru yang spektakuler dan sangat mengejutkan. Ini membuat makin banyak jenderal polisi yang terlibat dalam melindungi Joko Chandra. Jadi kalau Humas Puri mengatakan bahwa kasus Joko Chandra atau surat jalan Joko Chandra kemarin adalah persoalan pribadinya Brigjen Prasetyo, saya kira itu kesalahan besar, itu kebohongan publik. Karena dari fakta-fakta yang ada, ini kita menemukan ada 4 surat, 2 surat lama, 2 surat baru. Ini yang menunjukkan bahwa ada konspirasi besar dari para jenderal polisi, konspirasi yang jahat, untuk melindungi Joko Chandra, seorang buronan kelas kakap. Yang paling mengejutkan adalah data terbaru yang kita dapat hari ini. Di sini disebutkan pekerjaan Joko Chandra adalah konsultan Biro Koordinator Pengawas PPNS Baris Krim Polri. Bayangin, seorang buronan, buronan kakap, koruptor yang paling dicari, itu menjadi konsultan Baris Krim. Seharusnya kan Baris Krim nangkep dia, kok malah Baris Krim menjadikan dia konsultan. Di sini nyata-nyata, ini kita dapat keterangan pekerjaannya Joko Chandra sebagai konsultan Baris Krim ini dari surat yang dikeluarkan Pusat Kedoktoran dan Kesehatan Polri. Di mana di surat ini diterangkan bahwa Joko Chandra melakukan rapid test COVID-19, di mana hasil rapid test itu disebutkan negatif. Nah, ini rapid test itu dilakukan tanggal 19 Juni. Artinya apa? Pus Dokes sebagai unit kerja dari Mabos Polri, dari Polri, begitu melihat Joko Chandra bukan menangkap Joko Chandra, marah melakukan rapid test. Ini kan luar biasa, apa namanya, tindakan Polri. Di sinilah kita menunjukkan bahwa dengan adanya surat-surat ini, begitu banyak jenderal polisi terlibat dalam konspirasi besar yang jahat untuk melindungi Joko Chandra. Sebab itu, kita kembali mendesak, Indonesia Polisi kembali mendesak, segera dibentuk tim pencari fakta, supaya akar masalah yang sudah melebar kemana-mana itu bisa dituntaskan. Tidak hanya parsial, hanya jenderal ini yang dicopot, tapi dicari akar masalahnya, seperti apa? Gurita jenderal di kepolisian yang melindungi Joko Chandra. Ini mulai dari Interpol, NCB Interpol. Komandan atau kepala NCB-nya ini harus dicopot. Selain itu, yang mengeluarkan surat sekretaris NCB Interpol, Brikjen Nugroho Wibowo, ini juga harus dicopot dari jabatannya. Kemarin, yang kepala Biro Koordinasi Pengawasan PPNS, ini sudah dicopot. Ini dengan adanya surat terbaru dari Pusudokes Polri, ini kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, ini harus dicopot yang mengeluarkan surat ini. Kemudian, dokter yang memeriksa Joko Chandra, yang melakukan rapid test, juga harus dicopot dari jabatannya. Karena dia dokter kepolisian. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum, ada kepercayaan masyarakat, bahwa Polri benar-benar promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Kalau dengan ada ini, di mana buronan dilindungi oleh konspirasi besar para jenderal, kepercayaan masyarakat semakin hilang terhadap Polri. Bukan hanya itu. Yang tragis lagi adalah, Menko Poluka Mahfud MD sedang membentuk tim pemburu koruptor. Akan merekrut berbagai orang-orang yang ahli di bidangnya, untuk menjadi tim pemburu koruptor. Tapi nyatanya, koruptor yang menjadi buronan Joko Chandra, datang ke Mabes Wauri, tidak ditangkap. Malah diberikan karpet merah. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Mahfud? Ngapain dia jauh-jauh memburu koruptor, ke luar negeri atau kemana? Sementara di depan hidungnya, koruptor itu diberi karpet merah, diberi kistimewaan. Seharusnya, Mahfud itu tidak perlu membentuk tim pemburu koruptor, tapi dia sebagai Menko Poluka, membabawahi Polri, Kejaksaan, Kehakiman, dan KPK, dia melakukan konsolidasi. Mengingatkan masing-masing institusi harus komit. bekerja profesional, termasuk sama-sama kembali memburu Joko Chandra. Jadi tidak perlu membentuk tim-tim apapun. Sementara institusi yang ada, membiarkan koruptor dan memberikan kistimewaan kepada koruptor, dan memberikan karpet merah. Jadi saya kira itu catatan Indonesia Poliswad sore ini. Ini ada semacam apa sih? Kenapa begitu banyak sih institusi kepolisian yang terlibat gitu? Ini berarti memang ada... Konspirasi jahat? Ada semacam otaknya, otak apa sih? Oh, ininya... Iya, iya, ada... Iya, ada semacam yang ke dalang atau apa. Iya, iya. Ada nggak, iya? Dengan banyaknya unit-unit kerja Polri yang terlibat untuk melindungi Joko Chandra, dan banyaknya jenderal yang terlibat di sini, Indonesia Poliswad berkeyakinan bahwa ada satu orang otak ataupun dalang untuk melindungi Joko Chandra. Siapa itu dalangnya? Ya, tim pencari fakta yang independen harus membongkar. Kalau ini ditugaskan kepada Polri untuk membongkar, itu mustahil. Mereka kan cenderung melindungi. Nah, justru IPW melihat yang pertama harus dilakukan Presiden Jokowi untuk menertikkan semua ini, ya Kapolri dicopot. Kapolri dicopot. Kemudian tim bekerja untuk mencari tahu siapa dalang yang menjadi pelindung, menjadi otak memberikan karpet merah kepada Joko Chandra. Ya, di situ kan namanya Joko Sugiyarto ya? Itu hasil Joko Chandra? Iya, nama dia Joko Sugiyarto Chandra. Oh, Joko Sugiyarto. Malah orangnya tahu Joko Chandra saja. Iya. Sampai sejauh ini kan Presiden belum berreaksi ya? Atau dari pihak istana gitu ya kayaknya. Ya. Apa nggak kira-kira Presiden merespon ini? Iya, saya kira karena ini kasus besar, di mana Joko Chandra itu adalah buronan sudah 10 tahun lebih ya. Memang harus direspon oleh Presiden. Apalagi kalau melihat kinerja Polri yang makin kacau balau dengan memberikan keistimewaan kepada Joko Chandra. Presiden harus bersikap. Istana tidak boleh diam menyikapi ini. Kalau Presiden istana juga diam, muncul kesurgaan masyarakat. Jangan-jangan dibalik semua ini istana terlibat juga gitu. Oke, kira-kira Joko Chandra masih berkeliaran di Indonesia atau sudah keluar? Indonesia Polri belum bisa memberikan jawaban pasti ya. Apakah Joko Chandra masih di Indonesia atau di luar? Saya kira itu tugasnya imigrasi ya. Karena kita tidak bisa mengakses imigrasi. Coba kita akan cari tahu nanti ya. Satu dua hari ini apakah kita bisa dapat akses ke imigrasi untuk mencari tahu posisi Joko Chandra. Tapi Indonesia Polri itu berkeyakinan jenderal-jenderal yang terlibat dalam mengeluarkan surat ini pasti tahu persis di mana Joko Chandra. Pasti mereka kenal. Kalau mereka tidak kenal, tidak mungkin mereka memberikan keistimewaan kepada Joko Chandra. Mungkin Joko Chandra itu teman-teman lama mereka, ketika mereka masih belum apa-apa. Kemudian pertemanan itu terbangun lagi dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, jadi kalau mau menangkap sebenarnya jenderal-jenderal bisa. Karena mereka pasti tahu persis di mana Joko Chandra. Sebab itulah perlu gerakan yang serius dari Presiden untuk mendorong Polri benar-benar bekerja promoter. Profesional, modern, dan terpercaya. Sehingga kekuatan itu yang akan mendorong supaya jenderal-jenderalnya segera menangkap temannya yang Joko Chandra itu. Terima kasih telah menonton!